Hai guys, ketemu lagi di channel Youtube Kristo dan Siska Hari ini memang seperti biasa akan masak-masak Cuman akan ada satu bintang tamu yang pastinya kalian ya mungkin bisa surprise ya Langsung aku panggil aja kali ya guys Ini dia Brian Cie, top 6-nya MCI ya Oh top 6-nya, aku tuh selalu ketuker toh Aku sedih! Aku ketuker tuh Maaf ya, kita yang juara satu, tapi aku ketuker Kalau ini seneng gak ya? Seneng-seneng aja Kita sibuk cari duit guys Gak apa-apa Aku ketuker antara kamu sama Winner Karena 5 dan 6 kan, kadang kita suka karya dan cewe dan cowok gitu kan Saya menyusul Winner Ya iya Tapi gak apa-apa Gak ada masalah dengan pulang-pulang siapa duluan ya kan Nah, udah tau kira-kira hari ini mau bikin apa? Yes, hari ini aku mau me-ready myself Dengan masak yang waktu itu di challenge pertama Masak dessert crème brulee Gagal menjadi football Gagal Ya ampun Jadi, Brian akan menyempurnakan menu dia Masakan dia yang dia buat kurang sempurna di Masterchef Yang bikin dia sampai pressure test dan akhirnya ter-eliminasi guys Aku akan membuktikan kalian aku bisa buat dessert Dia tuh bukan gak bisa Dia akan membuktikan kalo sebenernya dia itu bisa Langsung aja kita nonton klipnya dulu ya Boleh Di momen itu ya Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Cuma harga diri doang ya Ya udah kita nonton aja langsung yuk guys Hai Ini dia waktunya aku Even siapa rana tuh udah ceng-ceng-ceng-ceng Karena makananku sudah hancur lebur It's a freaking disgrace Yang aku bisa lakukan hanyalah maju dengan harga diri Dengan percaya diri yang aku punya Even kalo kalian tau ya maksudnya pada saat kita lagi Ini aku pause dulu kali ya Ya Even lagi kalo kita Masterchef kan maju ke depan harus kasih nama gitu-gitu Saking ini udah gagalnya aku kasih nama Brian's Disgrace Karena ya It's such a disgrace yang aku bilang ini Disgrace tuh lu bahasa Inggris Lu malu banget gitu ya kan Kayak malu banget gue tuh Tentu lah gitu Lu bawa a fruit bowl A freaking fruit bowl Tapi sumpah Sumpah lu Brian Gua tuh lu bilang Gua bukan gimana ini No hard feeling Lu bilang Ya aku bikin crème brule Tapi gua Hah? Ini kok crème brule Eh itu bukan crème brule ya Dia kok dimangkok Gimana Nanti aku jelasin Aku jelasin Aku jelasin Apa ini? Aku pikir disini juga ada Ini Oh iya It's really hard for me to say I would call this a freaking disgrace I don't care what you wanna say It's a freaking disgrace Aduh ini bener-bener keliatan sih Pak Adi pingin menyabot asa Brian Dia kasih keranjang aku Ke Brian Yang udah pasti itu adalah kelemahan Brian bikin dessert Eli Jitra Ini mau bikin apa awalnya Awalnya mau bikin crème brule Apa? Malti Sabot asa dia berhasil Hah? Dia nyabot juga Nggak jadi Konsepnya kan ini Kita disuruh belanja Oke kalian mau masak apa aja yang kalian mau Belanja Dua menit Oh gua udah tau nih gua mau masak apa Mau masak Mediterranean Gitu Tapi aku udah curi gila Wah ini nggak mungkin nih Kalau cuma masak apa yang kita mau Kita udah top 5 gitu loh Tantangan pasti mangin susah Dan pas dia bilang Oke Tantangan kali ini adalah basket swap Dan pemenangnya Pak Adi Pak Adi punya privilege Aku udah mikir Ini kurang ngajar nih Ini pasti Pak Adi langsung kasih basketnya Nadia nih ke gua Yang which is Nadia pasti bikin pastry Dessert Makanya Bang Adi anda luar biasa Ampun Lord Adi Saya nggak tau sih mau bilang apa Kalau tujuan kamu adalah mau buat crème brulee Jadinya adalah hidangan spesial Brian's disgrace Ya There's nothing else To say Ya well Pastry cream pun itu juga bukan pastry cream Kalaupun pastry creamnya jadi Membuat pastry cream ditaro di mangkok dengan Almond, blueberry dan pomelo itu That is not a dish Inilah jadi reasonnya tuh sebenernya Aku udah bikin crème brulee Adonannya sendiri Nanti kalo kalian liat sampe belakang tuh sebenernya Even Ciacano bilang Ini kalo sebenernya jadi Rasanya tuh enak Gitu Cuman Aku salah memilih remekin Nih ini remekin nih Jadi aku milihnya waktu itu gede Dua kali lipat ini Dengan waktu kurang lebih Less than 45 minutes Untuk bikin adonannya Untuk dia masuk oven Untuk sampe dia dingin set Itu nggak keburu Nah akhirnya makanya 10 menitan terakhir Aku udah bikin dua Ada yang kecil Aku scrape Langsung taro di pan begini Aku kasih cornstarch gitu-gitu Untuk jadi Cream patissier Pasti cream Which is gagal juga Hahaha Udah nggak ketolong ya Ya udah lah Daripada banyak bahasa bahasi Mendingan kita langsung Menebus kesalahan ya Mulai Betul Yuk udah siap? Siap Ayo guys Oke Brian Are you ready? Oh ya Asik So basically Hari ini seperti yang aku bilang Aku mau redeem As you know Cream brule cukup simple ya Maksudnya memang It's a cream Yang dimasak pake telur Gitu-gitu So kita panasin dulu Creamnya Oke Hari ini aku mau bikin kaya Coffee cream brule Biar ada level upnya dikit lah Kalau kemarin gagal Hari ini harus level up Cakep Ini cuma pake Coffee instant bubuk Yang simple aja Yang bisa dissolve Tanpa ampas ya guys Betul Tanpa ampas Jadinya dikit aja Karena susunya Creamnya juga gak banyak sih Oke 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 Tinggal panasin Jangan sampai keboil Karena kalau cream keboil Nanti dia split Oke Untuk selanjutnya Kita cuma perlu Apa Pisahin 3 telur Aku cuma butuh egg yolknya Alright Ini boleh aku bantu aduk mungkin? Boleh Boleh ya Kita aduk Sampai ini aja Kita aduk Sampai kopinya merata ya guys Betul sekali Nah Emang sebenernya lu tuh Hobi banget bikin pastry Atau sebenernya malah ini kelemahan? Hmm I would say sebenernya lebih ke kelemahan Hmm Aku emang kuliah masakan Emang Jadi kita tuh udah dapet Belajar baking gitu gitu Dan dulu di sekolah tuh berhasil Wow Masak kue, roti gitu-gitu Aku ngerti Secara konsep aku udah ngerti Cuman karena di Masterchef Semua harus serba mendadak Lo cuma gua punya waktu kurang dari 5 menit untuk mikir Harus jadi Sekali jadi Harus jadi Dan aku udah lama gak Gak Apa ya Latihan baking kan Masak itu kan semua about Ya Latihan ya Practice makes perfect Agree Betul Nah aku jarang Aku dulu kerja di bagian Savory Oh Hot kitchen Bagian bagian daging gitu-gitu Makanya Kalo kalian juga liat kan Aku lumayan comfortable Kalo disuruh masak daging gitu-gitu Oh Oke Ya bisa lah gitu Pede lah ya Kalo dessert Konsep bisa Hmm Di otak ngerti Eksekusi agak ada gemeter Gemeter Jadilah freaking disgrace Bapak Kalo gak ada kegagalan Kita gak belajar Oke Dan tidak ada penembusan Betul sekali Asik Wise banget nih Ini udah ada 3 egg yolk Udah kita pisah Dan ini udah ada sugar Disini Campur aja Ini sebenernya untuk Campur gula ke egg yolk Jangan terlalu Kelamaan di depan Karena nanti gulanya Quote-unquote bisa nge-cook eggnya Iya Jadi Basically Cuma di mix aja Sedikit Dan by the time Ininya udah Apa namanya Susunya sudah mulai Sedikit ada bubble on the side Udah mulai panas Nah nanti kita bisa masukin kesini Nanti Ini namanya Tempering Jangan langsung tuang semua Kalo kalian tuang semua Nanti eggnya Scramble Iya Jadi mateng Tidak merata Betul sekali Ini sebenernya Gak usah dikocok sampe terlalu gimana Cuma biar sugarnya dissolve aja Nah baru kita masukin kesana Nah Waktu itu lu tuh sebenernya lulusan luar negeri ya Kalo gak salah ya Betul Kuliah di Chicago Nama sekolahnya adalah Candle College Puji Tuhan banget Bisa pesana Dan belajar experience Keren sih Anyway Ini susunya udah panas ya Ya silahkan Oke Ini gak perlu sampe boil ya guys Gak perlu Jadi cuma keliatan udah ada asap-asapnya dikit Nah Masukinnya pelan-pelan Sambil dikocok Jadi biar Diaduk Jadi biar telurnya gak Apa Matem Tidak merata Nah ini adalah proses namanya Tempering Ya Bawa kopinya enak banget Bikin pastry cream juga kayak gini guys Tekniknya Betul Jadi kalian kalo pengen lihat cara bikin pastry cream Bisa cek disini Eh Tapi by the way ya Lu kan sekolah kuliner tuh ya Betul Pinter masak Ikutan master chef Terus hobinya kalo gak salah tuh fotografi ya Betul Dan boleh Emang hasil karya lu bagus-bagus Thank you Tapi yang jadi pertanyaan Eh sorry gue foto Itu objeknya perempuan-perempuan semua ya Itu kegungan apa gimana itu Temen Jadi semua Quote-unquote model-model itu adalah temanku semua disana Teman gereja Teman sekolah Mereka Aku sekalian kumpulin portfolio kan Sekalian foto-foto Ya jadi kayak Mereka yang ngajak eh fotoin gue dong Fotoin gue Ayo gak apa-apa Gak usah bayar gak apa-apa Tapi ada satu Moment inget banget Gara-gara aku fotoin temen itu Dia traktir aku makan di Alinea Wiji Di 3 Michelin star itu Mantap jiwa ya Atau next modelnya apa Nadia nih Woy Mungkin Nadia gak cemburu Waduh Emang ada apa sih sama Nadia Waduh Jadi jauh Gosi Itu nanti ada timing sendiri lagi Iya Nanti aku tanya buat kamu guys Pokoknya aku bisa mencari jawabannya untuk kalian Ini udah kecampur So basically Kita udah panasin oven tadi Kurang lebih suhu 150 derajat celcius Nah tinggal perlu masukin ke remakin Ini biar lebih gampang aja Aku pindahin kesini dulu Oke Jadi nguangnya lebih gampang Siap Anyway kita isi kurang lebih ya Sampai disini remnya aja Oke Alright Oh kamu butuh blowtorch Untuk menghilangkan busa-busa membundle Oh I never know about that Untuk ngilangin busa Oh belum tau Belum Oh that's a new trick loh Kirain nanya buat ini Sebelum shooting dia nanya That's a new trick Thank you so much Silahkan silahkan Mau cobain Jadi untuk menghilangkan busa-busanya Aku biasa di torch sedikit aja Contohin dulu tadi Contohin dulu Kan ada dua nih kita Set Nah aku kecil aja Nanti kebakaran lagi Masalahnya ini nyewa Ini tinggal di torch sedikit aja Ini banyak busanya kan Nah ini ilang deh dia Dicoba deh langsung You always learn something new Ya aku juga suka banget belajar sesuatu Soal kuliner ya Cocok lah kita tuh Oh yes Kalo masih ada busa boleh loh Tapi kalo mulut berbusa Jangan di torch ya guys Eh mulut lah deh busanya Kontestan tercantik dari semua season Season 1 sampai 8 Berat nih Kalo jawaban gini pasti aku paling tau Kalo netizen pasti maunya aku jawab Nadia Ya Biar makin-makin seru Biar gak ada hati yang tersakiti guys Ya tapi Wah susah ya Let's say lah Season apa Olive tuh cantik sebenernya Ya ya Olive Kalian bisa lihat sendiri Diparasnya tuh emang menarik Untuk di TV Mukanya manis Enak beli ya Kamera face banget Betul Emang aku lihat juga Cantik Cocok banget Bisa main acting tuh Bentar lagi jadi artis Jangan sombong-sombong sama kita ya Olive Nanti di rate doang lagi Oh iya di block lagi Nah terganteng Waduh terganteng Ya Lord Adi lah Biar makin naik lagi Pak Adi Biar makin sombong lagi dia Skor buat Bang Adi udah Dua Tiga termasuk diri dia sendiri yang bilang dia ganteng Next step kita mau apa nih Band Mary kah? Iya band Mary Mantap Aku siapin airnya ya Nah jadi untuk mempercepat proses Airnya kita panasin dulu ya guys So seperti yang kalian lihat Airnya udah boil Udah bisa kita matiin Oke Nah this is another trick Yang biar for safety juga ya maksudnya Jadi ini pindahin dulu Masukin ke oven Nanti baru kita airnya bawa kesana Oke Jadi daripada tuang disini goyang-goyang Nanti airnya nyipat ke dalam sini kan Nggak lucu Nah di band Mary itu Supaya apa kira-kira Brian? Nah band Mary itu basically Biar cookingnya juga lebih gentle ya Biar creme brulee nya nanti Teksturnya lebih soft Oke Just enough to cover Kurang lebih ya Sama insidenya lah gitu Oke Atasnya kita tutup pake Kita pake tinfoil Oke Tinggal perlu di bake kurang lebih Sekitar 30-40 menit Tapi nanti aku bakal cek dalam waktu 30 menit Udah set atau belum Dan pantengin aja terus Sambil nunggu Aku bisa ternyata aja kalo Waduh Mau nanya apa nih boleh nih Jadi emang sebenernya Deket apa gimana sih? Kalo boleh tau dan gak ganggu Ini saya udah permisi dulu Waduh Kalo itu deket atau gimana sih Sama si inisial Nadia itu Itu bukan inisial ya Iya Itu nama lengkap ya Blok-blok kan Enggak sih Aku sama Nadia sebenernya ya Kita emang temen deket gitu Maksudnya emang I think secara hobi kita mirip ya Dia demen main musik Aku demen main musik juga Gitu Sama-sama interes di food Ya jadi pas emang Kita di dalam galeri Ya lumayan nyambung gitu Dan emang kita lumayan deket Dan Ya udah Banyak yang akhirnya Kalian melihat kita Sepertinya ada apa sih Gitu Tapi kan biasanya dari deket itu Akan menjadi ada apa sih Waduh Eh Makanya aku doakan yang terbaik buat Nadia dan Brian Iya Doakan aja kita gak? Buat kita semua ya Wah ini Nadia yang nonton pasti gak akak-akaknya Tapi jomblo atau punya cewek sih sebenernya Aku jomblo Ya. Tidak. Tidak tapi Lebih memilih sendiri Karena belum ada Nadia Waduh Waduh Gue terlupa jawabannya Aku yakin gini Aduh Enggak sih, aku jomblo udah 6 tahun actually, jadi terakhir putus tuh 2015, jadi sekarang 2021? 6 tahun ya berarti kan? In a way, karena aku mikir pacaran itu bagi aku tuh lumayan... Nyakit kan? Terumah mendalam ini kayak, nah dia pisah lah semuanya Enggak, aku lebih menganggap pacaran itu suatu hal yang cukup serius gitu, jadi bukan untuk main-main Dan aku merasa dari sisi cowok, aku lumayan harus bertanggung jawab untuk at least punya financial dulu Biar bisa menghidupi si wanitanya juga, kan gak lucu nanti kalau pacaran makannya mie instan terus Maaf ya sayang, saya belum kerja, hari ini instan pake cornet, hari ini instan pake telur Tapi kalau misalnya ada opportunity buat dapet cewek, misalnya udah dapet, ah ini kayaknya cocok deh pas deh sama gue gitu, ya go aja kan? Yes, aku gak menutup diri sih, tapi untuk sekarang aku lebih fokus ke ya my career, the finance gitu 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 Lihat Nadia juga Hop yeay! Udah jadi deh kering dulanya Sudah jadi, 40 menit total ya, tadi kurang lebih masaknya Ayo kita buka Ini setelah keluar dari oven, hati-hati panas Wah wangi loh Wangi kopinya sih berasa sih Jadi teksturnya masih sedikit jiggle in the middle Ya Nah ini abis keluar dari oven, kalian taro di room temperature dulu sebentar Ya 10-15 menit sampai bisa di touch, baru kita mau masukin ke kulkas Oke, ini nih yang goyang-goyang gini nih yang teksturnya bakal melt di mulut Hasil guys, aku gak gagal kali Yeay! I redeem myself So basically, tinggal masukin chiller ya, tunggu sampai dingin, ataupun mau sampai semalaman, sampai besoknya baru kalian mau serve Itu lebih enak lagi, besoknya tinggal tabur gula, which I'll show you later Tinggal di torch, itu yang enak Finally, setelah penantian sekian lama, akhirnya udah siap Tinggal kita perlu kasih gula aja untuk di torch di bagian atasnya Hmm, yame! Ini bagian ter the bestnya ya Yui, sprinkle yang merata biar mereka ini Crunchingnya pun merata Asik Suha! Alright Wuh! Wuh! Waktunya nge-torch Waktunya main api Waktunya main api Waktunya main api Nah ini, one of the trick that I've learned Jadi biar dia merata, apinya gak usah terlalu gede sedang-sedang aja Oke Diputer, jadi biar ganti Slowly but surely Wow Ini bakalan garing nih, kayak jokes gue Loh Udah di sana Udah di sana Udah sabar lah Udah di makan pakai es krim ajib sih Udah Hmm! Waktunya panas Wuh! Wuh! Oh, pas di Master Chef itu bahkan lu gak sempet nge-torch ya Tidak Karena udah lima menit terakhir, kayak, oh ini gak akan berfungsi Langsung makanya aku ganti jadi ke istri krim Menulain Jadinya gak, even not like crème brulee Iya, 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 jadi menulain ya Makanya jadi gak dibakar deh Betul Udah jadi Makanya jadi a freaking disgrace namanya Sedih, aku tuh sedih loh Tapi sekarang udah gak freaking disgrace lagi kan Udah berhasil lah guys Udah Jadi copy crème brulee Tadah Gampang kan? Sebenernya resepnya gampang Cuma perlu kayak ada proses dinginin lah Ini orang yang Maybe take a little bit time But otherwise Resepnya sih gampang Cuma cuman Cream Egg Gula Gula Kalo mau tambah perasa silahkan Silahkan dicoba Marky chop ya kalo jaman sekarang ngomongnya Marky chop Gua tuh suka banget kalo makan crème brulee tuh Pas diretakin ya? Iya Itu sensasinya tuh Kita diretakinnya yang cantik ya Susah Enggak, gila ini galing Caster dalamnya juga keliatnya lembut Iya lembut tuh Bisa jiggly jiggly Wih 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 Kopi Hmm Enak, enak, enak Kayak coffee caramel gitu jadinya Rasanya Enak lho Kayak lumayan nge balance jadinya Gak lalu Semanisnya Karena ada kopinya Padahal tadi gak pake vanilla extract Atau vanilla toast loh Cuman just coffee Bubuk Campurin itu simpel banget Tapi ini udah enak guys Percaya deh Hmm Jiggle 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 Gila Aku berhasil guys Aku berhasil Yeay Hehehe Gila 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 Berharian enak loh Gimana overall ratingnya Hmm Kopinya kopi banget Kopinya pas loh Kremnya krem buruli banget Hmm Kok ini tuh rasanya kopi banget guys Waduh Gak gak sumpah Ini berhasil Yeay Harusnya tuh kayak gini kan Maksudnya gini Ini bukan speaking this guys Ini apa ya Harusnya kayak gini Sukses Iya Dan ini tuh kalo ini gue yakin banget ya Kalo seandainya kamu tuh masak kayak gini Gak bakal kejadian kayak kemarin Gak bakal Maksudnya aku masih ada di top 4 kayak Setelah kayak begini Hmm Atau top 3 Melawan Bang Adi Wow Wah Pak Adi saya tantang kamu Hmm Dish ini Gimana menurut kalian Komen di bawah ya Dan kalo kalian pengen rekuk Jangan lupa kalian tag ke Atsyskmci6 Atau Atsyskmci8 Nah Kalo kalian suka video ini Jangan lupa kalian like Comment dan subscribe Jangan lupa subscribe channel Brian di Youtube Brian Ferry Shenanda Oke See you guys Thank you Thank you untuk undang Thank you Thank you ya Lanjut makan Thank you